Intro Terjun ke bisnis minuman kekinian peluangnya gede bos Indonesia kan iklimnya tropis ya Jadi minuman dingin selalu ada pasarnya Tapi sayangannya banyak juga bos Kalau mau ikut ngerasain cuan dari bisnis minuman Bisa coba di ranah yang lain nih Like this one, bisnis es batu Halo, saya Bernard Saya pemilik usaha es batu kristal Emang sifat es batu kristal itu gampang cair Tapi cuannya ngalir bos Mau tau bisnis yang saya tekbuni Yuk ikuti saya Pak Bernard sih bukan pemain baru di bisnis es batu ya bos Sebelumnya Pak Bernard udah mengelola usaha es balok Milik orang tuanya yang udah berdiri sejak tahun 90an Meski produk es batu selalu dicari pembeli Ternyata ada trennya juga loh bos Es batu berbentuk balok, trennya digantikan dengan es batu kristal Itu loh bos, es batu benih yang bentuknya bolong-bolong Saya lihat kok penggunaan es batu di restoran itu udah yang berbentuk kristal seperti ini Jadi es balok itu saya lihat juga dari segi omset waktu itu declining terus turun terus gitu loh Jadi saya lihat wah ini harus kita harus shifting nih Harus shifting bisnis ke yang lebih praktis, yang lebih higienis dibandingin es batu balok Maka dari itu saya terchallenge Apa nih tantangannya? Pak Bernard harus mencari pelanggan baru untuk menjual es batu kristal Bikin pabrik es batu kan butuh modal gede ya bos Jadi gak boleh asal bikin-bikin aja sebelum ada pasarnya That's why sebelum buka pabrik Pak Bernard harus tes pasar dulu Caranya beli es batu kristal dari pabrik lain terus dijual ke pelanggan Gampangnya sih coba-coba jadi distributor dulu gitu Pas pelanggan tetap udah banyak baru deh Pak Bernard berani membuka pabrik biar perlahan tapi pasti bos Menurut saya es batu ini juga bisnisnya yang sustainable Yang bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama Dan ini karena ini kebutuhan ya bahan baku Jadi bahan baku itu seasonnya itu panjang gitu Jadi gak ada yang kayak misalnya ada yang musiman gitu Yap walaupun bukan kebutuhan pokok seperti sembako es batu selalu dicari Bisnisnya gak kenal musim bos Gak heran deh kalau produksi terus berjalan setiap hari non-stop 24 jam Untuk membuat es batu kristal butuh inovasi juga bos Apalagi sebelumnya Pak Bernard lebih terbiasa dengan produksi es batu balot Pak Bernard harus berinovasi dengan mesin-mesin otomatis yang dilengkapi filter Kalau kata para pengusaha sih ini hasil ATM Amati, tiru, modifikasi Karena produknya simple sebetulnya cuma butuh 3 modal utama Air, mesin, dan listrik Dan yang butuh biaya paling besar adalah listrik Biar bisa cuan harus ada triknya nih bos Di jam tertentu mesin-mesin akan berhenti beroperasi untuk menghemat listrik Harus benar-benar dipikirin bos Supaya pas berhenti produksi stok es batu sudah aman Kita mematikan mesin di waktu beban puncak Untuk mengirit kos listrik Karena kan memang kan es batu ini kan Boleh dibilang kan produknya harganya gak mahal gitu Jadi kalau kita untuk kasih harga yang kompetitif ya kita mesti ada penyesuaian di kos produksi kita Seperti itu sih sebenarnya Selain listrik, diaya servis mesin juga gede nih bos 3 bulan sekali filter di dalam mesin harus diganti dan servis mesin setahun sekali Kalau air buat bahan baku es batu kristal sih murah meriah bos Pertanyaannya air buat bikin es batu tuh dimasak dulu gak sih? Ini juga edukasi buat masyarakat Kadang ada yang nanya nih sama saya nih Pak esnya ini airnya matang atau enggak sih pak? Wah kalau menurut saya masak air 60 ton satu hari itu gak mungkin gitu loh Jadi kita itu menggunakan namanya teknologi filter Filter yang berjenjang lalu kita menggunakan mesin yang namanya reverse osmosis Nah reverse osmosis itu menyaring kotoran-kotoran yang sangat kecil Partikelnya 0,0001 mikron gitu Jadi ini sudah aman dan sangat higienis untuk dikonsumsi seperti itu Tuh bos meskinya dimasak airnya udah steril ya Biar makin yakin produk es batu juga dilengkapi dengan sertifikat halal MUI dan BPOM Jaminan kualitas lah yang bikin gampang mengantongi kepercayaan konsumen Publik ini sih usianya masih terhitung baru ya bos Sekitar 2 tahunan tapi perkembangannya lumayan cepet loh Dari awal buka produsinya cuma pake 1 mesin aja Sekarang sudah ada 2 mesin Ada 2 macam es batu yang dijual sesuai permintaan konsumen Ada es batu kristal ada juga es serut Soal harga sih sama aja kok Untuk dijual ke distributor harganya 11.000 rupiah per kantong Kalau untuk keceran harganya 16.000 rupiah per kantong Kita coba hitung kasar penjualannya ya Kalau penjualan dalam sehari mencapai 1000 kantong dikali harga distributor 11.000 Total 11 juta rupiah udah di kantong nih bos Dalam sebulan minimal omsetnya 330 juta rupiah Meski penjualannya selalu lancar gak kenal musim tetep ada naik turun gara-gara cuaca ya bos Kalau musim hujan penjualan bisa menurun 20-30% Tapi pas lagi musim panas meningkatnya sama Segitu juga jadi dibilang imbang ya imbang lah ya bos Narik pelanggan memang gampang yang sulit mempertahankannya bos Nih ada tips dari Pak Bernad biar pelanggan repeat order Yang penting itu pertama harus produknya baik Kualitinya itu baik Kedua kuantitinya baik Dalam artian tepat 20 kilo Lalu yang ketiga adalah service level yang kita berikan kepada customer juga baik Waktu pengantaran yang tepat waktu Sehingga customer itu bisa menjalankan bisnisnya dengan operasional bisnisnya dengan baik Sekarang sih Pak Bernad udah punya 4 distributor Yang sudah pasti belinya dalam jumlah banyak di atas 20 kantong Belum lagi ada reseller dan end user Gak usah khawatir stok es batu numpuk di cold storage deh Tapi 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 bukan bisnis samanya kalau gak ada rintangan dan saingan Munculnya es batu kristal bikin para pengusaha es balok jadi ketar ketir Takut kalah saing Tenang bos Pak Bernad udah punya cara biar bisa bersaing sehat dengan para kompetitor Caranya ya kita biasanya sih kita rangpul gitu Kita ajak kerjasama mereka mau gak untuk menjual produk kita gitu Jadi dengan cara seperti itu itu sama-sama menguntungkan Baik menguntungkan kami sebagai produsen es batu kristal Dan juga mereka sebagai reseller untuk menjual produk es batu kami Sebenarnya bisnis bahan baku yang setiap hari pasti dicari orang Penjualannya udah pasti lari setiap hari Sebagai pengusaha tetep gak boleh lengah Soalnya pasti akan ada pasang surutnya nih Seperti kunci sukses Pak Bernad dari almarhum orang tuanya Jujur, tekun, dan rajin Kalau kita sebagai entrepreneur ya itu seninya disitu Kita seninya kita memang harus ada problem Kita harus solve problem itu Kita harus maju terus Kita jatuh Boleh kita jatuh sembilan kali Tapi kita harus ada alasan satu kali Untuk terus bangkit terus maju Bisnis es batu kristal Cuan bos